Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wassalat Selamat datang di pembelajaran online Islamic Education Anak-anak pada kesempatan ini Kita akan belajar Al-Quran Rasulullah Muhammad SAW Telah bersabda Khairukum man ta'allam Al-Quran wa'allamahu Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya Sungguh sangat mulia Kalau kalian mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya Baik pada kesempatan ini kita akan mempelajari surat Al-Kafirun Salah satu surat di Juz 30 Juz Amma Nah kita nanti akan belajar bagaimana membaca dengan tartil Bagaimana menulis dengan benar dan rapi Dan bagaimana kita bisa menghafal dengan lancar Baiklah mari kita satu persatu Nah pertama kita akan belajar bagaimana membaca surat Al-Quran dengan benar dan tartil Apa artinya kita mestinya membaca dengan fasih Dengan benar sesuai dengan kaedah ilmu tajwid Karena Allah SWT berfirman Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil Dengan pelan-pelan Kita resapi artinya tidak terburu-buru Yuk kita belajar membaca Al-Kafirun Sekarang perhatikan Dengarkan dan simak surat Al-Kafirun A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Wala antum a'abidu nama a'bud Wala an'abidu nama a'bud Lakum dinukum waliyadin Coba perhatikan pada surat Al-Kafirun ini Kalian akan menemukan bacaan Majaiz Munfasil Apa itu? Ada bacaan panjang yang diikuti dengan huruf alif Atau waw atau yak sukun Nah ini dibaca empat ketukan Atau dua ayunan Biasanya ditandai dengan tanda layar seperti ini Seperti ini Seperti ini Kemudian ini juga Ya ini juga Ini Ini ya Ini dibaca panjang empat ketukan Atau Dua ayunan Jadi perhatikan Qul ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Wala antum a'abidu nama a'bud Wala an'abidu nama a'budu Lakum dinukum waliyadin Ya begitu ya Yuk sekarang kita baca bersama-sama Ya Wahid is naini salata Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Wala antum a'abidu nama a'bud Wa la an'abidu nama a'budu nama a'budu Lakum dinukum waliyadin Ya bagus Baik anak-anak sekarang kita lanjutkan Untuk yang kedua Bagaimana cara menulis Surat Al-Kafirun dengan benar dan rapi Nah kalian siapkan Buku tulis kalian dan alat tulisnya Kemudian ikutilah Cara menulis Surat Al-Kafirun Jangan lupa Tulislah Bismillahirrahmanirrahim Pada bagian atasnya Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim 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 Benarretrick Bismillahirrahmanirrahim Jawabkan Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Kulia ayuhalkafiruna La abudu ma ta buduna Ayat 2 Wa la abudu ma ta buduna Wa la antum A abidu Nama A abudu Ayat 3 Wa la anah abi Tum ma abad Tum Tum Ayat 4 Wa la Tum 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 Waliya Dini Ayat 6 Sekarang mari kita baca Dan anak-anak membaca tulisannya sendiri ya Membaca tulisannya sendiri A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qurya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Wa la antum abiduna ma a'bud Wa la ana abidum ma abattum Wa la antum abiduna ma a'bud La kum tinukum waliyatin Baik anak-anak setelah kalian belajar membaca dan juga menulis Nah sekarang saatnya kalian untuk menghafalkan surat kalkafirun Caranya kalian baca berulang-ulang ya setiap ayatnya Minimal lima kali ya Atau lebih sampai kalian hafal Kemudian ditambah, 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 ditambah Setiap hari dimurojaah, diulang-ulang Supaya kalian cepat hafal Yuk kita baca dulu bersama-sama ya Sekali selanjutnya kalian ulang-ulangi sendiri Ya wahid His name is Salasa A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kurya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Wa la antum abiduna ma a'bud Wa la ana abidum ma abattum Wa la antum abiduna ma a'bud Lakum dinukum waliyadid Sodakallahu la'adhim Demikianlah pelajaran untuk kali ini Dan tugas kalian adalah menghafalkan surat al-kafirun tadi Dengan benar dan lancar Dengan cara diulang, diulang, dan diulangi lagi Baiklah Sampai jumpa lagi di pembelajaran online berikutnya Ilalito Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh